Gubernur Jambi Al-Haris mengusulkan ke Komisi 9 DPR RI agar rumah sakit umum daerah Raden Matahir untuk naik tipe, yang semula tipe B menjadi tipe A. Gubernur Jambi Al-Haris menerima kunjungan kerja anggota Komisi 9 DPR RI di ruang pola kantor Gubernur Jambi Senin 27 Desember. Dalam pertemuan itu, Gubernur menyampaikan beberapa persoalan diantaranya terkait ketenaga kerjaan dan kesehatan. Khusus kesehatan, Al-Haris meminta bantuan Komisi 9 DPR RI untuk membantu perubahan status rumah sakit umum daerah Raden Matahir Jambi dari tipe B menjadi tipe A. Sebab saat ini banyak masyarakat Jambi yang harus berobat keluar provinsi karena fasilitas di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jambi itu belum memadai. Haris menyebutkan di Jambi hanya ada dua rumah sakit pemerintah yang berstatus tipe B, yakni RSUD Raden Matahir Jambi dan RSUD Hanafi di Kabupaten Bungo. Sementara rumah sakit pemerintah lainnya di Jambi masih tipe C. Nah pertama, Jambi butuhnya pertama adalah rumah sakit milik pemerintah, kita butuh rumah sakit yang Tipe A, karena idealnya sebuah provinsi itu harus punya Tipe A satu saja. Nah itu yang kita dorong hari ini dan Alhamdulillah, maksudkan dan kawan-kawan juga sepakat bahwa akan membantu agar kecepatan Jambi untuk meraih rumah sakit Tipe A itu bisa diundingkan ke depan. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Sultan Adil Hendra mengatakan, Komisi 9 akan menindak lanjuti dan memperjuangkan agar rumah sakit Raden Matahir Jambi bisa menjadi rumah sakit Tipe A. Situasi dan kebutuhan daerah yang saat ini saya tidak rela, kita Jambi ini harus berobat keluar Jambi. Ini disebabkan karena rumah sakit Raden Matahir Jambi yang sudah semestinya mendapatkan kualifikasi atau Tipe A. Tentu hal itu untuk percepatan, tidak lain tidak bukan, tidak bisa diatasi oleh daerah saja. APBD sungguh sangat kecil. Masa COVID kita sudah perhatikan, kita kewalahan rumah sakit. Jadi saya bertekad bagaimana rumah sakit Tipe A ini bisa kita wujudkan, biar kita sama dengan Sumatera Barat. Untuk itu, salah satu langkah ya tentu harus saya bawa rekan-rekan Komisi 9 yang membidangi mitra daripada Menteri Kesehatan untuk mendorong itu. Yang kedua, saya tidak rela kita mengirim tenaga kerja yang tidak memiliki daya sakit.